Uskup Atambua, MGR, Dominikus Saku, yang mengeluarkan surat pelarangan upacara Helketa Sontak menimbulkan kontraversi yang terjadi di media sosial, terkait surat tersebut timkatongntt.com. Melakukan wawancara pada tanggal 19 Maret 2022, dalam wawancara Uskup Atambua MGR Dominikus Saku menyampaikan bahwa sebelum mengeluarkan surat larangan tersebut mereka melakukan Zoom meeting. Serta pertemuan bersama tua-tua adat, dalam pertemuannya tidak ada persoalan sehingga tidak ada alasan untuk mencabut surat tersebut, MGR Dominikus Saku juga menyampaikan bahwa dalam surat tersebut tidak bermaksud untuk melakukan perlawanan. Terhadap adat istiadat. Surat saya untuk pelarangan Helketa menjelang pemberkatan pernikahan, di dalam Zoom meeting, hari Jumat, setelah hari Senin, Suhat itu keluar, dalam Zoom meeting itu tidak ada lagi persoalan. Pertemuan lanjutkan di Pelolog dengan tua-tua adat juga tidak ada persoalan. Pertemuan, tanggal 28 Februari, pertemuan dengan tokoh-tokoh adat, tokoh pemerintah dan beberapa pastor di Ebona, di Perluki Kuatnana, Perluki Santo Andreas Tunggara, juga tidak ada persoalan tentang Helketa. Karena tidak ada persoalan, kita sepakat, bahkan dari beberapa sona atau istana sudah mengatakan bahwa surat itu berjalan terus, tidak ada persoalan dari pihak adat istiadat, dan karena itu belum ada alasan untuk kita menjauh. Kita mengikuti bahwa misalnya, dengan orang dari wilayah Ambeno, yaitu kabupaten, daerah N4 Ekusi, masih ada beberapa soal yang belum sampai sekarang, belum diselesaikan. Tapi itu tokoh-tokoh adat mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikannya. Saya menunggu tidak akan ada praksis perkawinan dengan mereka, karena itu berarti pernikahan campur dalam arti warga negara Indonesia dengan warga negara asli, dan itu untuk orang kita lebih menyelesaikan. Sehingga saya memprediksi tidak akan relevan untuk kita bicara tentang Helketa, karena tidak ada perkawinan dengan negara luarga negara Indonesia dengan warga negara asli, khususnya dari ekusi. Jadi satu hal, Monsioner mengatakan tidak ada rencana, niat dari upaya seperti dimana orang, Monsioner mengabaikan tentang adat istiadat, budaya lokal, gitu. Seperti ada juga seminar webinar yang dilakukan oleh alumni-alumni dari NTT juga waktu itu. Dalam pembicaraan, sebenarnya hanya ada dua teman saya, Pater Fridus Fritz-Mekko, dia yang sebelum itu memposting, pada malam itu dan dia minggu lalu sudah ada di sini. Kami, kami dua, sebagai orang yang sementara belajar lebih banyak untuk mendalam ini, kami tidak melihat bahwa di situ ada perlawanan terhadap adat istiadat. Karena kami dua, genuar dari budaya yang sama. Juga kami lahir dari praksis-praksis yang ada. Dan Helketa ini, dalam pengamatan kami, suatu perkembangan di era perkembangannya medsos ini. Dalam pertemuan dengan orang-orang dari masyarakat adat, dengan pemangku-pemangku adat di Insana dan di Nyomahvol, saya menganggap bahwa yang dari bu Bokeh, di wakilnya di halaman tulisan Pater Grekor, karena dia mereferensi pada cerita dari masyarakat yang berisata, sehingga saya mengambilkan bahwa tiga hal itu di TPU, sebenarnya tidak ada percualangan. Tidak ada percualangan, dalam arti surat saya tidak menemukan budaya yang berbeda. Yang ada adalah suatu pelaran untuk praksis yang tidak benar. Praksis yang tidak benar itu, satu, mereka hanya bertemu di sungai-sungai yang tidak ada lulusan dengan rumah anak mereka. Yang kedua, pelakunya bukanlah pemangku adat yang diadirisi di rumah rumah anak. Ini adik-adik saya yang datang dari budaya utang, mereka yang sudah terindah dari desa-desa, dari perkampuan-perkampuan, dari kesatuan suku di tempat masing-masing, mereka sudah hidup lebih di tengah kota, dan dengan pengetahuan yang tidak mendalam tempat ini, mereka ikutan melakukan hal-hal yang ternyata dalam bicara dengan orang-orang dari pemangku adat, tidak dibenarkan karena itu juga tidak diakomodir di dalam tradisi. Di akomodir, satu, mereka kembali ke lima adat, di kesatuan sukunya, di sana pemangku adat yang akan mendalam. Dan biasanya pemangku adat, mereka hanya penuh. Satu botol suki, seperti simbol perdagangan. Yang kedua, satu adalah perkara sebagai yang mengganti jawa. Dan yang kedua, satu paklin ini untuk mereka menyampaikan doa dan kesubahan, pengawanan kepada mereka. Simbolnya sebenarnya sangat cerita. Itu dibuat di rumah adat, karena yang di rumah adat, nanti mereka juga akan pergi ke Sundar Ayat, yang mereka dalam bahasa adat itu dinamakan paut kanat-kanat, artinya Sundar Ayat yang anak-anat itu hidup dengan sukun, dan tidak di sembarang. Sebarang tepat. Betul. Mereka akan di sana, mereka akan menyatakan air yang adalah lambang dari kehidupan sukun, kita kembalikan itu kepada yang di sana, yang akan di luarang saja. Oke, jadi sebenarnya sudah clear ya? Tidak ada lagi masalah? Tidak ada persoalan. Tangkapan-tangkapan yang itu, yang pernah ada negatif, kalau saya melihat yang berasal dari budaya dawan, yang saya lihat yang signifikan untuk diskusi adalah yang disampaikan oleh bagian lain. Yang lain-lain berasal dari ketidakpahaman tentang, atau saya tidak bisa katakan ketidakpahaman, kekurang pahaman untuk membaca yang dari rumah adat, dengan praksis nyata, dengan cerita yang berbeda di majlis. Jadi, yang adik-adik saya lakukan adalah mereka melihat yang di majlis. Meneruskan pemikiran bahwa itu melawan adat, lalu mereka membentuk opini sendiri. Seolah-olah itu tidak. Saya ingin, saya ingin, kalau di rumah adat, saya pasti duduk sebagai orang adat. Dan saya tahu. Jadi, intinya jangan cepat-cepat beropini sebelum mengkonfirmasi, memperifikasi dulu kepada manusia indir, ya. Seharusnya begitu, Toh. Saya tidak mau mempersalahkan. Beberapa pilih saya, saya tidak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Saya hanya mau katakan, kalau saya mengeluarkan sesuatu, saya menemukan rasa kami dalam iman yang baik untuk membina diri. Lalu umat dalam keadaan setiap kali kita masih bergerut dengan masalah kita tinggal ekonomi, dampaknya nanti masalah standing, masalah pendidikan yang selalu tidak terpatah baik. Seluruh waktunya dia harus mengurus hal-hal seperti ini. Belum lagi tumpul-tumpul keluarga. Belum lagi urusan-urusan kajatan sosial yang lain. Betapa orang kita akan seluruh sumber dayanya habis untuk hal-hal ini. Yang tidak ada kaipan, yang bisa produktif untuk bisa menambah kehidupan kita. Dan ini yang menantai kita. Harus kita berani untuk membahas sesuatu, supaya tidak bisa. Bahkan ada yang mengatakan kenapa tidak sekalian bilis. Saya katakan, saya tidak sampai ke bilis. Karena bilis aslinya itu adalah sebenarnya penhargaan terhadap keluarga perempuan, penhargaan terhadap keluarga perempuan. Dan itu tidak ada urusan dengan masalah yang terhadap. Masalah yang terhadap, tidak ada urusan juga dengan masalah pertama. Kenapa anak-anak yang sekarang mesti dibanding dengan urusan itu, dan sebenarnya tidak ada dasarnya di dalam adat istiakat atau di dalam perubahan. Oke, siap. Terima kasih Monsignor atas informasi. Terima kasih.